Udi Eropa resmi memperlakukan tarif definitif lebih tinggi untuk mobil listrik asal China. Keputusan ini menandai langkah lain menuju penyelesaian penyelidikan anti-subsidi Komisi Eropa terhadap kendaraan listrik dari China yang dimulai pada Oktober 2023. Udi Eropa berencana menerapkan tarif bagi EV buatan China hingga 35,3%. Uni Eropa mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk melindungi produser mobil Eropa dalam industri penting yang menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 14 juta orang di seluruh berdua biru. Merespons keputusan ini, China mengancam akan membalas dengan tegas tarif tersebut. Beijing bahkan telah membuka penyelidikan terhadap produk brandi susu dan daging babi Eropa yang diimpor ke negaranya.